Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel Ajuwarang Kuti, channel berbagi informasi pendidikan, tutorial komputer, internet, dan pembelajaran bahasa Inggris. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan informasi pendidikan mengenai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1, tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kestaraan, itu ujian kestaraan, itu seperti paket A, B, paket C untuk SMA, serta penyelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Nah, ini adalah peraturan menteri Nah, ini poinnya Berkenaan dengan penyebaran coronavirus disease COVID-19 yang semakin meningkat, maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan layak dan batin beserta didi, pendidik, dan tenaga kependidikan Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pesama ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut Ujian yang nasional UN dan ujian kestaraan tahun 2021 itu ditiadakan Dengan ditiadakan UN dan ujian kestaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1 Maka UN dan ujian kestaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Poin ketiga Setelah didi dinyatakan lulus dari satu program pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester Jadi, siswa bisa lulus apabila bisa dibuktikan dengan nilai rapor tiap semester Poin B, memperoleh nilai perilaku minimal baik Poin C, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan Poin keempat adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 3 Okrup C, melaksanakan dalam bentuk portokulio Ya, portokulio itu seperti nilai rapor, nilai sikap perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya misalkan peragaan, hasil lomba yang diikuti oleh siswa dan sebagainya Penegasan, bisa juga ujian itu berupa penegasan kemudian tes secara luring atau daring Luring ini artinya secara luar jaringan artinya bisa tetap muka kemudian daring itu dalam jaringan seperti internet kemudian poin ke D adalah bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan Nah, jadi satuan pendidikan seperti SD, SMP, SMA ataupun SMK itu bisa membuat kegiatan penilaian lain yang berbeda sehingga untuk mengukur siswa tersebut bisa melulus atau tidak Poin kelima, selain ujian yang disinggalkan oleh satuan pendidikan sebagaimana dengan dipaksa pada angka 4 peserta didik sekolah mendengar kejutan juga dapat mengikuti uji kompetensi kalian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan Nah, jadi bagi SMK itu wajib mengikuti uji kompetensi kealian atau UKK Nah, poin ke-6 penyetaraan bagi kelulusan program paket A program paket B dan program paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut Kelulusan bagi peserta didik pendidikan setaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3 Berarti angka 3 tadi yang ini Poinnya Ujian yang disinggalkan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud Jadi mereka melaksanakan ujian Ujian tingkat satuan pendidikan setaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4 Ya, seperti ini Berarti sama dengan SD SMP SMA Seperti kegiatan sekolah formal Pendidikan ujian Peserta ujian tingkat satuan pendidikan pada pendidikan kesetaraan Peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar dominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan-pendidikan anak Anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah Nah, jadi harus terdaftar di dapodi Kemudian hasil ujian tingkat satuan pendidikan setaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan Kemudian poin ketujuh ini mengenai kenaikan kelas Terlaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut A. Ujian akhir semester Untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portfolio Kemudian penunggasan, tes secara luring dan daging Atau bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan tersebut Ujian akhir semester Kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas melancang yang bermakna Dan tidak perlu mengukur Ketuntasan capaian reklam secara menyeluruh Jadi Ujian akhir sekolah itu bisa didesain sebagus mungkin Untuk mendorong aktivitas belajar Nah, kemudian poin ke-8 Penerimaan peserta didik Dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut Ini bisa diunduh di salingan Permendikbud Nomor 1 tahun 2021 Kemudian pusat data dan informasi pendidikan Mengenai ini akan kita bahas di Setelah surat ini selesai Pusat data dan B Pusat data dan informasi kementerian pendidikan dan kebudayaan Menyediakan batuan teknis Sebagai daerah yang memerlukan mekanisme PPDB dari Nah, disini Ketentuan sebagaimana dibaksa pada angka 3 sampai dengan angka 8 Dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan Ini adalah peraturan-peraturan Menteri Kesehatan Mengenai jikaan COVID-19 Nah, surat ini ditulis Di tanda tangani di Jakarta 1-2021 Nadiem Anwar Makarim Nah, salinan PPDB yang poin ke-8 ini Ini dia Yaitu salinannya Kita perbesar Nah, ini adalah Teman-teman nanti bisa mengunduh langsung Di link deskripsi Termasuk dengan peraturan peniadaan ujian nasional Dan ujian kesetaraan Jadi teman-teman bisa lihat disini Juknis, petunjuk dan teknis PPDB Nah, yang pertama Ini sama penjelasan di pasal 1 Kemudian di pasal selanjutnya Kita akan lihat Tata cara penerimaan peserta diri baru Ya, ini sama Seperti tahun lalu mungkin PPDB dilaksanakan Objective Transparent Accountable Dilaksanakan Oke, bagian kedua Persyaratannya Kalau TK Itu harus Paling rendah 4 tahun Dan paling tinggi 5 tahun Untuk kelompok A Yang B Untuk kelompok B Itu paling rendah 5 tahun Dan paling tinggi 6 tahun Pasal 4 Calon peserta diri baru Kelas 1 SD Harus memenuhi Persyaratan Usia 7 tahun Ya, jadi minimal Kalau SD itu harus 7 tahun Oh, maksimal ya Maksimal Kemudian poin B Paling rendah 6 tahun Pada tanggal 1 Juli Tahun A berjalan Jadi nanti tanggal 1 Juli 2021 Usianya itu 6 tahun Sudah masuk 6 tahun Oke, dalam pelaksanaan PPDB SD memberikan tekas Perlindungan calon peserta diri baru Kelas 1 SD Yang berusia 7 tahun Jadi jika ada 6 tahun 7 tahun Maka harus diprioritaskan Yang 7 tahun Nah, jika ada Poin ketiga Yang 6 tahun 5 tahun 6 bulan Pada tanggal 1 Juli Itu Harus Siswanya Atau calon peserta dirinya Harus Memiliki kecerdasan Dan maka istimewa Dan Kesiapan Fisik Ya Oke Itu syarat SD Nah, puasa 5 Admin Berusia paling tinggi 15 tahun Pada tanggal 1 Juli 2021 Kemudian telah Menyelesaikan Kelas 6 SD Atau bentuk lain Yang sederhana Mungkin Siswa tersebut Menyikuti paket A Maka Siswa tersebut Juga bisa melanjutkan Ke SMP Pasal 6 Untuk SMA Atau SMK Itu berusia paling tinggi 21 tahun Pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan Atau telah Menyelesaikan Kelas 9 SMP Atau bentuk lain Yang sederhan Nah Untuk SMK Dengan bidang kalian Program kalian Atau kompetensi kalian Tentu Dapat menambah Tetapkan Tambahan persyaratan khusus Dalam penerimaan PPDB Kelas 10 Jadi SMK Bagi Misalkan Kalau di SMK Saya itu Ada SMK Farmasi Atau Teknik Laboratorium Medik Itu adalah Mereka menambahkan Harus ada Sukat kesehatan Dan Sukat Tidak putar Warna Seperti itu Jadi itu Ditimpahkan lagi Kesatuan pendidikan Apakah Ingin menambahkan Syarat-syarat Lainnya Oke Lanjut Pasal 7 Ini mengenai Persyaratan usia Bisa teman-teman baca Pasal 8 Ini mengenai Jajah Jadi bukti fisiknya Kemudian Nah Pasal 10 Bagi sekolah yang menerima Persyaratan didik Warga negara asing Wajib menyelenggarakan Matrikulasi Matrikulasi Pendidikan bahasa Indonesia Paling seningkat 6 bulan Ya Jadi Mereka harus diajarkan Tentang Pembelajaran bahasa Indonesia Itu Paling singkat 6 bulan Jadi ada Penyesuaian dengan Pembelajaran Di Indonesia Ya Pasal 11 Jalan peserta didik Baru Menyandang Disabilitas Dikecualikan dari Kenentuan Persyaratan Matrikusia Kemudian Kejadian Atau dokumen lain Yang menatakan Kelurusan Nah Untuk jalan Pendaptaran PPDB Itu ada Sistem Junasi Junasi Itu berdasarkan Melayah Afirmasi Itu berdasarkan Siswa itu Mampu Atau tidak Ataupun Siswa itu Termasuk Disabilitas Ya Kemudian Perpindahan tugas Orantua Wali Ataupun Prestasi Jadi Disini Ada Ketentuannya Kalau Jalur Junasi Ada 70% Untuk SD SMP 50% SMA 50% Seperti itu Nah Ini ada Sekitar 26 Halaman 26 Halaman Teman-teman Bisa melihat Jepnis ini Nanti Bisa mengunduh Di link Deskripsi video ini Ini tanggal 7 Januari 2021 Tentang Jepnis BPDB Penerimaan Peserta diri Bagi STK SD SMP Dan SMA Oke Itu saja Penjelasan Dari saya Mengenai Penyadaan UN Kemudian Ujian Kesetaraan Kemudian Dan BPDB Penerimaan Serta diri Baru Tahun 2021 2022 Oke Terima kasih Jangan lupa Untuk subscribe Channel Saya ini Untuk mendapatkan Informasi Terbaru Tentang Dunia Pendidikan Terima kasih Terima kasih Tentang